Salam jumpa kembali, salam sehat selalu. Masih semangat dalam beraktivitas di tengah pandemi. Yang saya hormati semua yang sudah berhadapan dengan saya dalam forum online ini. Tentu kita berhadapan pada situasi yang menjadi lebih menarik untuk kita diskusikan, dan terlebih dengan perkembangan Putra Budi kita dalam belajar selama masa pandemi. Maka ini adalah tantangan kita sebagai orang tua, dalam hal ini adalah parenting khususnya, untuk mengedepankan pendidikan karakter. Karena memang tantangan yang fenomenal ini bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif. dimana kala modal pengetahuan wawasan yang kita miliki ini setidaknya bisa memberikan input berhadap perkembangan peserta didik, khususnya orang tua maupun para wali murid dalam memberikan pendampingan belajar selama di rumah. Nah, hidup di era digital membuat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini menjadi lebih dinamis. Tak jarang mereka memiliki wawasan yang lebih luas daripada orang tua. Itulah akselerasinya. Teknologi telah memudahkan anak-anak mendapatkan informasi, tak hanya dari orang tua ataupun guru. anak berkembang lebih dinamis dan lebih cepat. Bahkan jarang memiliki wawasan yang lebih luas ataupun berbanding terbalik dengan orang tua dan para gurunya. Jadi, jajet yang ada ini bukan selainnya kita hindari tetapi manajerial berhadap suatu kepentingan yang diberikan kepada anak-anak. Dalam ini adalah quality time. Ini menjadi hal yang patut kita berikan support. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun juga jajet ini sudah menjadi sebagai media untuk sarana dalam mengelolaan kebelajaran anak-anak. Orang tua dituntut untuk juga bisa memberikan percepatan dalam hal ini pendampingan terhadap jajet ataupun teknologi dengan gawe yang sudah ada untuk bisa berkreasi bersama. Menciptakan berbagai aktivitas yang bisa melibatkan seluruh anggota keluarga menjadi lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dengan melakukan gawe yang lebih maksimal dalam perannya sebagai media pembelajaran tentu tidak hanya sebagai aktivitas belajar di sekolah. Sehingga tidak menjadi membosankan. Melainkan eksplorasi terhadap peminat dan bakat ini bisa kita akumulasi menjadi lebih atrakif. Misalnya kita ajak mereka nonton-nonton video-video positif yang berhubungan dengan hobi ataupun bakat peminat mereka. Nah, dalam hal ini bisa kita peroleh banyak manfaat, banyak informasi-informasi yang masuk. Misalnya referensi tentang prakarya ataupun referensi-referensi pembelajaran. Di mana memang hal itu menjadi lebih menarik untuk saat ini. Dan itu menjadi fast gas yang terbaik di tengah masa pandemi. Dan ungkapan yang menyebutkan bahwa jajet bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, ini juga belum tentu benar, tergantung daripada konsumsi jajet itu sendiri. Jadi sejauh mana dan apa asas manfaat yang bisa kita dapatkan dari sana. Ciptakan suatu kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga. Dan ini juga harus ada waktu yang penting. Di sisi lain memang banyak juga gawe-gawe yang memiliki sesuatu yang lebih. Artinya memiliki aplikasi-aplikasi yang lebih. Dan memang aplikasi ini mendorong terhadap tingkat kemampuan skill anak-anak. Nah, ini sebagai satu fasilitas positif saya rasa yang bisa menjembatani eksistensi anak-anak. Dan mereka akan menjadi lebih cepat, lebih kreatif seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pendampingan belajar pendidikan karakter di rumah, di sekolah, ini menjadi penting sebagai bekal utama, sebagai bekal pendidikan dasar. Di mana saat ini teknologi sudah bukan lagi hal yang harus dihindari, tapi harus kita memanfaatkan dengan baik secara maksimal, sehingga inputnya bisa dapat diterasakan dalam hidup sehari-hari. Salam interaktif, salam komunikatif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.